Satuan Lalu Lintas Polres Jember Jawa Timur akan memperlakukan sistem buka-tutup Jalan Utama Nasional saat pelaksanaan gerak jalan tanggul Jember tradisional pada 9 September 2017 mendatang. Petugas juga menyiapkan jalur alternatif bagi pengendara dari arah Surabaya dan Banyuwangi yang melintas di Kabupaten Jember. Satuan Lalu Lintas Polres Jember akan memperlakukan sistem buka-tutup di sejumlah titik Jalan Raya Utama Nasional mulai dari Jalan Raya Tanggul hingga Kota Jember saat pelaksanaan gerak jalan tanggul Jember tradisional pada 9 September 2017. Polisi akan menutup jalan raya sejenak dan mempersilahkan peserta gerak jalan melintas secara bertahap dari pos 1 ke pos berikutnya. Saat peserta tahap awal sudah melintasi pos pertama, polisi akan membuka kembali jalan raya dan mempersilahkan kendaraan melintas secara tertib dan memperhatikan keselamatan peserta tajam. Skema ini dilakukan agar tidak terjadi kemacetan parah di Jalur Utama Nasional. Selain itu, polisi juga telah menyiapkan jalur alternatif bagi para pengguna jalan dari arah Surabaya ke Banyuwangi dan Bondowoso atau sebaliknya dengan melalui Jalan Raya Bondok Dalem, Kencong, Balung, Jenggawah, dan Geladak Pakem. Petugas-petugas Polri, terutama saat lantas, juga ada di pinggir-pinggir. Dia akan melaksanakan pengaturan terhadap kendaraan-kendaraan yang mencoba lewat di jalur alternatif atau kendaraan yang mencoba di jalur di luar dari jalur utama. Karena jalur utama memang sedikit kita kasih prioritas untuk pengguna atau rombongan gerak jalan. Baik dari Bondok Dalem, kemudian Kaliputi, Simpang Pat Mangli, sampai di Alun-Alun. Nah, di situ itu extra. Extra tutup di persimpangan perempatan itu kita tutup. Bagi masyarakat yang memang mau nonton, silakan parkir, berhenti sejenak, habis itu dia melakukan perjalanan. Jadi CB-nya seperti itu, Mas. Jadi ketika rombongan ini sudah meninggalkan tanggul, sampai di pos berikutnya, nanti yang dari arah sana kita buka. Masyarakat boleh melakukan perjalanannya kembali. Sampai nanti di pos berikutnya, sudah longgar, kita buka. Seperti itu. Atau sebaliknya, sebelum nyampe ini rombongan ke jalur tersebut, bisa tetap masih dilewati. Terus sampai betul-betul rombongan ini belum nyampe. Satuan Lalu Lintas Polres Jember juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk menjaga ketertiban lalu lintas, saling menghormati pengguna jalan lainnya, dan tidak mendahulukan ego masing-masing.